Lama menjadi polemik dan diklaim merugikan warga atas keberadaan SPBU Pasar Kepahyang yang dituding mencumari sumur warga, Pemkap Kepahyang meminta agar manajemen SPBU Pasar Kepahyang memindahkan lokasi operasional. Meski manajemen SPBU mengklaim tidak ada kebocoran, namun Pemkap tidak begitu saja percaya dan menilai tidak mungkin sumur warga airnya bisa dibakar jika tidak ada kebocoran. Terlebih, umur SPBU yang sudah lama dan tidak pernah ada pembaharuan. Pemkap Kepahyang Hidayatullah Syahid mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemilik SPBU untuk memindahkan lokasi operasional. Pemkap menawarkan lahan tukar guling di kawasan desa ujung Tempat Monok untuk operasional. Mereka tidak bocor tidak masalah, pasti dia bocor, ini mungkin jaman Belanda nih. Saya masih kecil di sini, tempat parkir mobil itu mau kecurup, kita tunggu di sana. Masih begini, saya masih lihat, ingat saya pakai kotak pembahang ini. Lama sekali, tunggu, bilang karat, tankinya. Artinya ketika itu pemuda yang mengadakan lahannya itu tukar guling atau bagaimana Pak? Tukar guling, tukar guling nantinya. Dia, kita tidak bayar dia, dia kasih tanah kita di sini, kita kasih tanah di sana. Bupati menambahkan pihaknya telah memerintahkan kabak pemerintahan untuk membuat proses pengajuan pengadaan lahan di kawasan desa Tempat Monok dan tidak mengganggu pemukiman warga sehingga pihak SPBU bisa membangun ulang. Niko Relius, RBTV, melaporkan.